Kurangnya sumber daya manusia dan syarat program studi menjadi kendala bagi program studi keperawatan dan kebidanan Manukwari untuk berdiri sendiri sebagai Politeknik Kesehatan Kemenkes Manukwari. Sebelumnya program studi keperawatan dan kebidanan Manukwari direncanakan akan berdiri sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendidik calon-calon tenaga kesehatan di kota Manukwari. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum juga terrealisasikan karena masih minimnya tenaga pengajar dan kurangnya program studi. Sebab jika ingin berdiri sendiri dan terlepas dari Politeknik Kemenkes Sorong, maka prodi keperawatan dan kebidanan Manukwari harus memiliki sumber daya manusia sesuai syarat dan menambah program studi yang baru. Pembantu Direktur Satu Bidang Akademik Politeknik Kemenkes Sorong, Mary Loy Hala menjelaskan, untuk berkembang menjadi satu Politeknik, minimal harus mempunyai tiga jurusan program studi. Namun Politeknik Kemenkes Sorong yang ada di Manukwari baru memiliki dua program studi yakni keperawatan dan kebidanan. Sedangkan Politeknik Kemenkes yang ada di Sorong sudah memiliki tiga jurusan yakni gizi, perawat, dan kebidanan dengan prodi diploma tiga dan diploma empat. Untuk mengembangkan jadi satu Politeknik Kemenkes minimal, kita mempunyai tiga jurusan. Nah kita di Manukwari ini baru dua program studi. Itu untuk? Dua program studi. Persyaratan Politeknik Kemenkes minimal, minimal tiga jurusan. Kalau kita di Sorong itu tiga jurusan ada jurusan gizi, perawat, bidan. Dengan ada program studi tiga dan ada program studi empat. Lebih lanjut, Mary mengatakan, wacana berdirinya program studi keperawatan dan kebidanan Manukwari sebagai sebuah Politeknik Kemenkes. Mulai disikapi dan direncanakan ke depannya akan dilakukan penambahan jurusan, yakni jurusan kesehatan lingkungan atau analis kesehatan. Namun sumber daya manusia untuk dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan seterata dua dan satu program studi harus memiliki enam orang dosen. Nah, kita memang wacaranya ke depan. Untuk Lodi Manukwari, keperawatan, kebidanan, akan dikembangkan jadi Politeknik Kemenkes. Apabila tambah lagi satu jurusan. Nah, satu jurusan itu kita rencana kalau tidak kesehatan lingkungan, analis kesehatan. Hanya sumber daya manusia untuk jadi dosen kan minimalis dua. Ini yang memiliki kualifikasi pendidikan. Pembantu Direktur Satu Bidang Akademik Politeknik Kemenkes-Sorong ini juga berharap pemerintah daerah dapat menerima lulusan dari Politeknik Kemenkes-Sorong yang ada di Manukwari, sehingga rekrutmen tenaga kesehatan tidak diambil dari luar daerah. Martinus Mayor mengabarkan.